Wuli Mammoth merupakan nenek moyang dari gajah, sehingga sering disebut dengan gajah purba. Mamalia zaman S ini merupakan salah satu hewan prasejarah yang paling terkenal yang hidup di zaman Pleistocene. Meski bukan yang terbesar, namun Wuli Mammoth tetap saja sebagai yang paling populer, karena banyaknya fosil, bangke, dan gambar yang telah memfasilitasi rekonstruksi morfologi dan kehidupan hewan-hewan ini. Pada zaman dahulu, Wuli Mammoth sangat penting bagi manusia. Mereka berfungsi sebagai sumber daging, tulang, dan taring yang digunakan untuk pembuatan benda seni, alat musik, perkakas, furniture, dan tempat untuk berlindung. Fosil Wuli Mammoth ditemukan di hampir seluruh benua, kecuali di benua Australia dan Amerika Selatan. Gajah purba ini telah punah sekitar 11.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, penelitian terbaru menunjukkan fakta bahwa Wuli Mammoth masih mampu bertahan di Siberia dan benua Eropa sampai 8.000 sebelum masehi. Bahkan Wuli Mammoth dengan populasi yang lebih kecil mampu bertahan hingga 3.750 sebelum masehi di pulau St. Paul di Alaska. Dan raskodil mereka mampu bertahan hingga 1.700 sebelum masehi di pulau Wengel di Kutub Utara. Fosil Wuli Mammoth pertama kali ditemukan secara lengkap pada tahun 1799 oleh naturalis Jerman, Willem Gottlieb, Tilesius von Tilenau. Wuli Mammoth ini terperangkap dalam bungkaan es besar dan bertahan sampai zaman modern. Otor dan jaringan darah masih tetap utuh. Berdasarkan penemuan fosil dan tulang-tulang Mammoth, para ilmuwan berpendapat bahwa Wuli Mammoth mempunyai hubungan lebih dekat dengan gajah Asia daripada gajah Afrika. Hal lain yang membuktikan bahwa gajah Asia memiliki 95,8% DNA mitokondria dengan Wuli Mammoth. Berbeda sedikit dengan gajah Afrika yang memiliki 95,5% DNA mitokondria dengan Wuli Mammoth. Wuli Mammoth mempunyai tinggi yang sama dengan gajah Afrika. Jantan mempunyai tinggi bau antara 2,7 hingga 3,4 meter dengan berat 6 metrik ton. Betina mempunyai tinggi bau antara 2,6 sampai 2,9 meter dengan berat 4 metrik ton. Wuli Mammoth memiliki lapisan lemak setebal 4 inci di bawah kulit untuk menjaga pembekuan di lingkungan yang sangat dingin. Warna bulu Wuli Mammoth antara coklat muda, coklat sampai berwarna hitam. Dibandingkan dengan gajah, selingkang Wuli Mammoth lebih kecil dan ekornya lebih pendek untuk menjaga kehilangan panas dan serangan radang dingin. Wuli Mammoth memiliki gading yang besar, melengkung, dan asimetris dengan panjang mencapai 3 sampai 4,5 meter. Gading ini digunakan untuk bertarung dengan pejantan lain dan sebagai perlindungan diri melawan predator seperti serigala, kucing liar, dan hyena gua. Oleh para ahli, gading Wuli Mammoth dapat digunakan untuk menentukan umur dari jumlah cincin di penampang, kondisi kesehatan dari ketipisan atau ketebalan cincin, dan tahun kematian hewan dari warna gelapnya cincin yang merupakan karakteristik musim panas. Wuli Mammoth memakan daun, buah, beri, kacang-kacangan, dan ranting. Mereka hidup dan berpetualang dalam kelompok keluarga yang besar, yang dipimpin oleh seekor betina yang tertua. Berbeda dengan gajah yang gadingnya tidak boleh diperjualbelikan alias ilegal. Gading Wuli Mammoth merupakan satu-satunya jenis gading yang boleh diperjualbelikan secara legal untuk saat ini. Wuli Mammoth, gadingnya sangat kekuat di kalangan pemburu gading, dan harganya bisa mencapai 13 juta per kilogramnya. Para petualang Perancis telah menggunakan bangke mamut yang terawat baik sebagai sumber makanan selama ekspedisi ke Artik pada abad ke-19. Sebanyak 158 gambar Wuli Mammoth terugat di Gua Rovinec di Perancis. Wuli Mammoth punah karena perubahan iklim, perburuan yang tak terkendali dan hilangnya habitat mereka pada saat zaman es berakhir. Pemurat Rata Wuli Mammoth berkisar 60 tahun.